Intro Oke good people we are back again on entertainment news Teman-teman pasti tau dong soal Maria Kalista Nah sekarang dia akan mengajak kita ke sebuah tempat Untuk menjaga kesehatan ya Fir ya Kecantikan apa kesehatan? Oh kecantikan ya pasti kecantikan ya kesehatan juga Betul juga dan sekarang ini kita akan lihat Dia akan mengajak tim dari entertainment news Untuk pergi ke sebuah pusat kecantikan Dan kesehatan tentunya yang ada di Bilangan Jakarta Bimo ikut biar cantik Dipoles dong Kentot kayak mobil Menjadi public figure salah satu item wajib yang harus diperhatikan Ialah penampilan Hal itu tak hanya bertaut pada soal performa di atas pentas Maupun di layar kaca Lebih dari itu seorang entertainer sejati Yang harus konsen pula pada penampilan fisik Sebagai seorang penyanyi Hal ini juga dilakukan Maria Kalista Dan beginilah cara Maria Kalista menjaga kecantikan dan aura dirinya Halo pemirsa NET TV Apa kabar? Saya Maria Kalista Ini sekarang aku baru nyampe di salon Aku mau waxing Soalnya bulu kaki aku udah banyak banget Kayak laki Dan satu lagi aku tuh penasaran Soalnya dikabarin disini tuh bisa buka aura Katanya supaya auranya aku buka Biar aura artisnya keliatan Biar aura artisnya keliatan Kali ini Aura? Ada juga kali ya Aku perasalankan terapi auranya seperti ini Pernah aku juga Jadi nanti kamu itu akan pakai aura tubuh Itu aku pekerjaan sama terapisnya Setelah itu konsultasi sama terapi auranya langsung Tapi sekarang pasti mau di waxing dulu kan Dan nanti abis waxing Aura terapi aura Terapi aura Iya Terapi aura Gimana? Tempatnya disini Sekarang itu waxingnya kita coba di outdoor Oke Kalau biasanya tuh Yang aku tau Treatment itu biasanya di ruangan mer-ac Emang gitu Kita bisa dapetin suasana yang outdoor Ini bisa lihat ada kolam berenang Banyak juga pepohonan Banyak juga bunga-bunga Jadi suasananya emang nyaman Dan sejuk sekali Yuk aku penasaran Yuk kita cobain yuk Kenapa sih mbak Dia outdoor gitu Gak yang di ruangan ber-ac Biasanya kan Kebanyakan tuh salon Ruangannya ber-ac gitu Kalau disini Biasanya tamu tuh lebih suka di luar Kalau melakukan treatment-treatment yang Seperti waxing Atau kutmasas gitu Namun kalau sepang gak mungkin Duh di luar ya Banyak yang liat Halo Tante Tari Apa khabar? Silahkan Nah pemirsa ini dia Tante Tari Yang akan mentransfer auranya Begitu cantik ini Buat aku Gimana? Bisa dibuka auranya? Iya tadi Pertama itu agak deg-degan Terus pas Tante bilang Warna apa yang kamu Tante tanyain Warna apa yang kamu liat Iya itu aku ngerasa Aku ngeliat warna Ada Apa coklat Ada garis-garis coklat Terus Biru Biru muda alus gitu Sama warna Warna hijau Guning tikis Guning tikis Iya ada juga Wah abis totok aura Waxing Perawatan Tambah manis ya Kinco Semaranya Kalisa tadi Manis sekali Bimo tadi dia ikut Abis totok aura Dibuka auranya Kamu ikut totok aura Aduh jangan dibuka-buka dong Auranya malu Itu aura Itu aurat Itu aurat Auratnya juga Bimo Bukan disini sih Di muka Iya kamu aurat Kenapa aku disini Aneh Aduh makin-makin salah Tapi tadi ya Seorang Maria Kalista Yang ngajak kita Ngeliat kesibukannya Untuk menjaga kesehatan Dimana-mana itu Bener ya Kesehatan itu Sebagian dari iman Dan kesehatan itu Pangkal Kaya Karena orang yang sehat Itu jarang pergi ke dokter Uangnya bisa ditabung terus kan Karena sekarang beda kesehatan Mahal Bimo Betul Jago banget kita berdua Ya Ya Betul Oh